Intro Intro Sebagai bentuk dukungan pengembangan UMKM, Kementerian Keuangan Baru akan mengenakan pajak kepada UMKM jika omsetnya di atas 500 juta rupiah. Itu pun besarannya lebih rendah dari ketentuan sebelumnya. Berapa persen pajak yang dikenakan kepada UMKM? Berikut penjelasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang, Edral Yulfan, didampingi kasih pelayanan KPP Pratama Ketapang, Yulia Rahma, kepada Sorot 10, Jumat 31 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sabar sorot 10, KPP Pratama Kabupaten Ketapang baru saja menggelar bajar UMKM kemarin selama 2 hari dan berlangsung dengan sukses. Nah, saya bersama Kepala KPP Pratama Ketapang, Pak Edral Yulfan dan Ibu Yulia Rahmawati, kasih pelayanan KPP Pratama Ketapang. Pak Jopan, apa nih dukungan pajak terhadap UMKM ini? Baik, terima kasih Pak Yasmin, Pak Bahad, Sorot 10, yang berbahagia, Pak Pak Pati hari ini, menguat kita dalam giliman Allah SWT. Terkait dengan dukungan KPP Pratama Ketapang kepada para pelatih usaha UMKM khususnya, jadi kami mulai dari dukungan terkait dengan pelayanan. Pelayanan itu dalam rangka memberikan edukasi, memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan dan asistensi. Baik atas pengisian SKT-nya, pengisian SKT tahunannya, atau bagaimana cara mereka melaporkan, bagaimana cara mereka menghitung penyuluhan pepajakannya. Nah, berikut juga kami memberi dukungan kepada pelaku usaha UMKM itu secara kebijakan. Seperti apa itu, Pak? Kebijakan yang sudah diatur oleh Direktur General Pajak dalam hal ini, Menteri Keuangan, berdasarkan peraturan undang-undang, sorry, undang-undang harmonisasi peraturan berpajakan, undang-undang nomor 7 tahun 2021. Intinya adalah, pelaku UMKM baru dikenakan pajak apabila dia memperoleh omset dalam satu tahun itu lebih dari 500 juta. Nah, yang kedua terkait dengan pengenaan tarifnya. Tarifnya itu diatur di dalam peraturan pemerintah di tahun 2018, yang semulanya, sebelum tahun 2018 itu tarifnya 1 persen, berubah menjadi 0,5 persen. 0,5 persen. Oh, ada pengurangan setengah persen. Pengurangan 50 persennya, pengurangan dari 1 persen. Iya, iya, betul. Jadi hanya 0,5 persen. 0,5 persen. Artinya, secara dasar pengenaan pajaknya, itu ada stimulus seperti stimulus. Kalau omsetnya di bawah 500 juta dalam satu tahun, itu tidak dikenakan pajak. Tetapi, lebih dari 500 juta dalam satu tahun, itu barulah dikenakan pajak. Artinya mereka memang sudah punya kemampuan ya? Sudah kemampuan secara ekonomi. Iya, iya. Dengan konteks besar itu. Nah, disinilah dukungan dari KPC pertama-ketapa, baik secara pelayanan kami, di hari-hari di kantor, maupun secara kebijakan. Yang sudah diasur oleh undang-undang, harmonisasi peraturan pemerintah. Oke, dengan tarifnya. Kalau dulu, kalau sekarang kan baru 500 juta dikenakan pajak dari omset. Nah, dulu berapa? Kalau dulu, 1 rupiah saja omsetnya, itu baru dikenakan. Oh, iya? Iya. Jadi, tidak ada batasan. Karena mereka dikenakan namanya objek pajak final. Oh, gitu. Bukan final. Dengan tarif 0,5 persen. Tahun 2018, sampai dengan 2022. Sejak 2022, dengan berlakunya undang-undang organisasi peraturan pemerintah tadi, itu baru dikenakan apabila lebih dari 500 juta. Dan ini, iya sudah makmur lah UMKM-nya. UMKM yang sudah berhasil lah. Sudah berhasil. Pak, adakah UMKM ketapa yang sudah mencapai omset 500 juta ini? Oh, sesungguhnya ada, Pak. Iya. Sesungguhnya ada. Memang, kalau kita lihat, paling banyak UMKM kita itu di bawah 500 juta. Masih di bawah 500 juta, ya? Di bawah 500 juta. Tetapi, masih ada juga. Iya. Ada berapa? Datanya ada di kami sesungguhnya. Dan kami berharap, Para pelaku UMKM ini, dengan kesadarannya yang penuh, untuk melaporkan tentang berapa omset sesungguhnya. Iya. Kenapa? Karena sistem didirat-terat jendal pajak. Hmm. Dengan sudah ada koordinasi, kerjasama dengan seluruh pihak-pihak terkait lainnya. Iya. Informasi ini akan dapat kami teroleh. Iya. Dan kami juga berupaya mencari informasi-informasi, berapa sesungguhnya omset yang diisi oleh si pelaku usaha tadi. Apalagi kita sekarang kan agak mendorong pelaku UMKM itu untuk ekspor. Untuk ekspor. Iya. Berarti pajak mesti clear dulu ya? Clear dulu. Kalau ekspor itu biasanya mungkin sudah di atas 500 lah kalau jadi ya. Satu container? Tapi bisa jadi juga ekspor itu dilakukan nanti oleh beberapa pelaku. Oh, iya, iya. Jadi dikumpulkan usaha yang sejenis, produknya yang sejenis. Iya. Ada 10. Misalnya, misalnya Ampang gitu ya? Ampang, Ampang itu bisa aja. Iya. Bisa aja ekspor. Atau ini memang tertila-tila juga dimatang-matang. Iya, oke. Jadi intinya sekarang ada kebijakan 500 juta baru dikenakan pajak dan itu 0,5%. Kalau 0,5%. Berarti sangat luar biasa kebijakan ini. Pak, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya Yasmin Ruman untuk Toror 10. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.